Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku untuk membahas soal pembahasan UAS nomor 1-25. Oke, kita langsung ke soalnya. Oke, soal yang pertama teman-teman. Manakah di antara berikut ini yang kurang tepat terkait rekonsiliasi penerimaan pada MPN? Oke, kita analisa satu-satu ya teman-teman. Oke, yang pertama yang A, bahwa dilakukan oleh KPPN khusus penerimaan dengan Bank Force Persepsi. Kita cek bahwa di sini teman-teman. Oke, berarti benar ya? Benar, oke. Kemudian yang C, rekonsiliasi cash dan rekonsiliasi data transaksi. Oke, benar juga nih. Berarti otomatis jawabannya yang B. Karena Bank Force Persepsi mengirimkan data bukan ke sistem Miller, tapi ke sistem Settlement. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Berarti jawabannya yang B. Nomor 2, Satker A merupakan instansi pemerintah untuk memiliki tugas untuk menyalakan bantuan kepada masyarakat berupa alat pertanian. Nah, teman-teman perlu memahami nih, ketika sebuah Settler, sebuah instansi, dia mengirimkan atau memberi bantuan kepada masyarakat, maka di Settler tersebut nanti barang itu, maka dia akan dicatat sebagai persediaan. Seperti itu. Ketika dia dicatat sebagai persediaan, maka otomatis dia akan dimasukkan ke aset lancar. Maka jawabannya secara pasti itu adalah jawabannya yang B. Kita lanjut lagi di soal yang ketiga. Soal yang ketiga, teman-teman. Berikut yang bukan merupakan manfaat sistem penerima negara secara elektronik bagi wajib bayar. Wajib pajak ataupun wajib setor. Oke, yang pertama adalah kreasian data. Nah, ini merupakan manfaatnya, teman-teman. Yang kedua adalah layanan online dan fleksibel dimanapun dan kapanpun iya. Karena dengan adanya elektronik, ya gampang mengaksesnya pun di mana-mana. Nggak perlu, kita harus datang ke kantor. Kemudian, kemudahan dalam proses pembayaran dan konfirmasi setoran. Contoh secara simpelnya adalah, teman-teman, ketika belanja online. Ketika teman-teman langsung bayar, maka teman-teman sudah mendapatkan notifikasi konfirmasi pembayaran, teman-teman. Nah, begitu juga dengan sistem dari Kementerian Keuangan terkait dengan pembayaran. Baik itu pajak dan lain-lain. Kemudian yang D, handling dokumen penerima negara secara terpusat. Nah, ini teman-teman bukan manfaat bagi si Biler. Wajib store, wajib bayar, ataupun wajib pajak. Tapi ini untuk instansinya, maka jawabannya yang D. Oke, nomor empat. Nomor empat itu adalah, kita langsung ke fokusnya bahwa, di sini. Berapakah nilai persediaan kertas tersebut dengan menggunakan harga satuan terakhir? Nah, teman-teman perlu memahami bahwa di dalam PPT dan di dalam peraturan pemerintah itu dijelasin bahwa ketika masih tahun 2015 sama 2020, dia masih menggunakan namanya HPT. Tapi, ketika dia sudah tahun 2021 ke atas, gitu kan, 2022, dan seterusnya, maka dia akan menggunakan V4. Nah, di sini sudah jelas nih bahwa sudah berdasarkan harga satuan terakhir. Tapi, ketika nanti soal itu nggak dijelasin, teman-teman, maka teman-teman harus mengaju pada ini. Ketika masih di 2020 sampai ke bawah, maka dia pakainya HPT atau harga pembelian terakhir. Atau ketika dia sudah 2021 ke atas, maka dia menggunakan yang namanya V4. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Misal suatu persediaan, yaitu USB dengan kode sekian, telah diterima barangnya, penyediaan barang telah dimasukkan ke berija acara, telah di-input ke dalam aplikasi sakti, penjurnalan ke modul general ledger yang akan dilakukan aplikasi sakti secara otomatis untuk pembuatan berbasis akrual. Oke, pembukuan berbasis akrual. Teman-teman, kita cek satu-satu ini. Pihutang. Oke, pasti nggak akan masuk. Kemudian, belanja barang persediaan. Nggak akan masuk juga. Dia akan masuknya ke bagian kas. Kemudian, beban. Beban itu dia belum dipakai. Ngapain ada beban? Maka jawabannya yang D. Karena apa? Karena dia akan mencatat adanya barang masuk, yaitu sebuah persediaan peralatan kantor untuk operasional. Seperti itu ya, teman-teman. Sorry, barang konsumsi. Kemudian nomor enam, maka jawabannya yang D ya. Oke, yang nomor enam, teman-teman. Bank ABC memiliki kantor cabang pembantu di gedung keuangan negara Semarang dengan menyewa ruangan di lantai dasar. Nilai sewanya 150 juta dan dibayarkan. Kepada bendahara penerimaan. Nah, ini adalah key-nya atau kuncinya bahwa dia membayarnya kepada bendahara penerimaan. Di dalam pembayaran, teman-teman, ada tiga macam ya, teman-teman. Yang pertama adalah pembayaran menggunakan settlement SBS. Kemudian ada SSBP non-SBS sama via potongan SPM. Nah, berarti yang B itu otomatis dieliminasi seperti ini. Maka jawabannya yang mana? Kita tahu dulu perbedaannya. Ketika SBS, maka dia pembayarannya lewat bendahara Satker. Ketika non-SBS, oke kita catat dulu di sini deh. Ketika SBS, dia itu lewat bendahara Satker. Nah, tapi ketika menggunakan SSBP non-SBS, dia lewatnya modul. Nah, via potongan SPM ya pasti dengan potongan SPM. Maka jawabannya yang mana? Karena dia menggunakan bendahara penerimaan, maka jawabannya yang ini. Atau jawabannya yang A. Enam, yaitu A. Oke, kita lanjut lagi. Nomor tujuh, terhubung... Dalam modul MPN Gen 2, kita mengenal ada beberapa konfigurasi sistem. Salah satunya adalah menyiapkan liat yang terhubung ke bank post-persepsi. Nah, ini pasti. Jawaban ini pasti, karena ada di... Pengertiannya ada di PPT. Ini adalah salah satu yang aku ambil. Nah, switching itu gimana maksudnya? Switching itu adalah ketika si WP itu mau bayar. Sudah bayar, nih. Mau bayar, nih. Billingnya sudah ada, mau bayar. Nah, tinggal dia milih. Modelnya kayak Shopee, teman-teman. Shopee itu kan teman-teman bisa milih tutup ke cara pembayarannya. Mau lewat transfer, mau lewat Shopee Pay, mau lewat Indomaret, Alfamart, maupun yang lain. Nah, itu di-switch sesuai dengan keinginan. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Sampai 11. Oke, yang nomor 8, teman-teman. Sebagai modul yang berperan dalam proses merekam akun jurnal akutansi atas berbagai transaksi yang direkam oleh modul lain, seringkali modul GLP tidak memerlukan proses perekaman jurnal. Namun, apabila terdapat transaksi kuang yang tidak terekam jurnalnya pada modul lain, maka operator dapat melakukan... Nah, teman-teman semingat dulu bahwa di dalam modul GLP hanya ada satu pihak, yaitu adalah operator. Tidak ada lagi tuh. Tidak ada lagi prover, tidak ada lagi validator. Seperti itu ya. Nah, di dalam situ ada wenang yang nyamanya melakukan RUH jurnal penyesuaian, koreksi, dan realisasi kinerja. Nah, ini. Kuncinya di situ. Bahwa adalah rekap, ubah, dan hapus. Nah, tapi sistemnya gimana? Sistemnya adalah secara jurnalnya manual atau jurnal penyesuaian. Karena sudah sesuai dengan ini. Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian seorang penes mendapatkan TGR terhadap mobil dinas yang diakibatkan oleh kelalaian. Pembayaran atas TGR dilakukan melalui potongan SPM gaji induk pegawai tersebut. Nah, teman-teman bahwa Kementerian Keuangan, kalau kita merujuk ke Kementerian Keuangan, memberikan kewenangan kepada daerah. Jadi, Kementerian Keuangan, di bawahnya itu ada yang namanya KPPN. Di bawah DJPB. KPPN ini, dia menata usahakan gaji. Otomatis ketika dia langsung menggunakan via potongan gaji, maka yang menata usahakan adalah KPPN. Jawabannya adalah yang KPPN. Atau 9 yang D. Oke, kita lanjut lagi. Berikut ini, perbandingan yang kurang tepat antara MPN Gen 2 dan MPN Gen 3. Biar cepat, langsung saja ya. Jawabannya itu adalah yang B. Nah, kenapa kok yang B gitu kan? Kita cek dulu teman-teman bahwa di MPN Gen 2, bahwa konfirmasi koreksi dan rekonisasi masih harus khas dilakukan di sepan. Tapi, kalau MPN Gen 3 itu sudah pakenya MPN atau modul penerimaan gitu kan. Maka jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena di MPN Gen 2 itu pakai MPN, Gen 3 pakai sepan kebalik gitu kan. Ini kebalik ini. Maka jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi di yang nomor 11. Pada akhir periode pencatatan perpetual, persediaan sesuai dengan catatan keuangan. Nah, teman-teman sudah belajar ya bahwa ketika ada persediaan, maka kita akan melihatnya adalah stock of name-nya. Yang ada itu berapa gitu. Maka jawabannya secara pasti, jawabannya itu adalah yang B. Karena yang B itu sudah pasti bahwa 250 juta nih. Stock of name-nya sebesar 250 juta. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 12. Kementerian Keuangan memberikan hibah aset berupa gedung. Oke, kita langsung ke soalnya. Manakah di antara modul berikut yang terhibah dalam proses perekaman aset gedung kantor? Oke, dalam perekaman aset atau dalam kasus ini, ada dua modul yang berperan. Yang pertama adalah modul... Yang berperan. Yang pertama itu adalah modul aset tetap. Aset tetap atau kita singkat dengan MAT. Kemudian ada modul GLP. Modul aset tetap itu untuk merinci dari aset tetap yang didapatkan, modul GLP itu akan merekam transaksinya. Maka, kalau tidak ada modul aset tetap, tidak ada. Maka jawabannya adalah modul GLP. Itu jawabannya adalah yang D. Nomor 13. Stocker melakukan koran penerima negara tanggal 13 April. 2021. Kemudian ada kesalahan akun pada tanggal 17 April. Oke, kita cek di sini. Kita cek di sini nih. Ketika dia melakukan penerimaan tanggal 13 April. Oke, di sini ya. Berarti April di sini. Maka... Ternyata tanggal 17 April dia tahu bahwa salah. Dan mengajukan koreksi. Maka tanggal koreksinya kapan? Maka tanggal koreksinya adalah sesuai dengan tanggalnya. 13 April-April sesuai dengan tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya 13. Maka jawabannya adalah 13. Bukan tanggal pelaporannya, teman-teman. Untuk April seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jika suatu stocker dilikuidasi, aset dalam bentuk piutang akan diserahkan kepada entitas penerima piutang melalui menu. Oke, melalui menu apa? Ada dua. Ada transfer masuk. Transfer keluar. Ya kan? Nah, transfer masuk berarti otomatis stocker itu yang menerima. Nah, transfer keluar itu adalah stocker yang memberi. Berarti ketika suatu stocker dilikuidasi, aset dalam bentuk piutang akan diserahkan kepada entitas penerima piutang melalui adanya B, yaitu transfer masuk dan transfer keluar piutang. Itu jelas di PPT juga ada. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, jenis laporan DMFAS yang ditentukan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan adalah, oke, kita cek di sini ya teman-teman. Bahwa macam-macam ya. Di sini ada user definite report, standard report, journal report, gitu kan, operating report. Nah, maka jawabannya yang mana? Yang ini, bahwa sesuai dengan kebutuhan. Ini jelas nih, sesuai dengan kebutuhan yang ingin dihasilkan. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi, teman-teman. Yang nomor 16. Nomor 16. Manakah transaksi untuk kondisi A di atas? Oke, teman-teman sudah baca ini bahwa kuncinya itu adalah ini. Telah menyampaikan surat permohonan penghapusan dengan nomor ini dan telah menerima SK penghapusan. Nah, bangunan tadi, bangunan berupa gedung kantor itu sudah di-SK-kan. SK-nya keluar, maka ketika SK-nya keluar, yaudah. Berarti otomatis dihapuskan, SK-nya sudah keluar, ya kan? Kunci utamanya itu. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi nomor 17. Di antara hal berikut yang merupakan keunggulan dari MPN Gen 2, kecuali, oke, kecuali ya teman-teman. Yang pertama adalah pemanfaatan berbagai channel pembayaran. Iya, sesuai, teman-teman. Channel pembayarannya banyak, mau apa saja. Kemudian lain-lain online dan fleksibel dimana pun dan kapanpun. Kemudian peningkatan kerasian data. Kemudian rekonstansi data secara otomatis dengan RKBUN. Enggak, enggak otomatis, teman-teman. Dia masih banyak, ini, ini, ini. Alurnya, nih, bank persepsi masih mengirimkan data ke settlement. Settlement melakukan penyandingan data transaksi. Enggak secara otomatis seperti itu, teman-teman. Maka jawabannya adalah yang C, gitu kan. Oke, kemudian yang nomor 18. Dalam pengibutan transaksi yang tetap disajikan, terdapat beberapa isian. Isian berikut ini, atribut BMN adalah, oke, kita cek di sini, atribut BMN-nya. Yang enggak termasuk itu yang mana? Tanggal penyusutan, enggak ada di sini. Tanggal perolehan ada, pembukuan ada, awal pemakaian ada, penyusutan enggak ada. Secara pasti jawabannya adalah yang D. Oke, yang nomor 19. Berikut yang tidak tepat dalam sistem penerima negara secara elektronik atau modul penerima negara Gen 2, yaitu, oke, kita cek bahwa penyetoran penerima negara dilakukan dengan sistem billing. Oke, benar ya. Kemudian, penyetoran memperoleh bukti setor berupa bukti penerima negara. Oke, benar juga. Kita jelasin di PPT. Kemudian, keabsahan setoran ditandai dengan adanya nomor transaksi penerima negara. Oke, dia lanjutnya dari BPN. Maka, kita cek penyetoran di padasi melalui pedugas deler bank pada jam kerja. Enggak, karena yang jam kerja itu, itu adalah MPN Gen 1. Karena masih manual, maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lihat part yang terakhir, yaitu nomor 20. Nomor 20, untuk dapat disajikan dalam laporan di sisi anggaran, pendapatan satker, rumah sakit, merupakan pengelolaan keuangan badan umum, harus melalui proses. Nah, ini ada di PMK, teman-teman. Kalau nggak salah, di PMK 120 tahun 2016, kalau nggak salah. Nah, di sini dijelasin bahwa belanja BLU dari pengesahan tempat dan biaya perolehan aset BLU diapui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN. Dia diakui ketika disahkan. Otomatis, ketika dia mau melaporkan resesi anggaranya, juga harus atas pengesahan oleh KPPN. Secara pasti, jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut 21. Satker ABC melakukan pengiriman barang ke Satker DFF berupa obat-obatan. Satker ABC dalam pencatatan transaksi akan mencapai transaksi berupa Oke, kita cek. Dari situ, di dalam penerimaan persediaan ada yang namanya transfer masuk. Ada pun juga transfer keluar. Kayak gitu. Nah, seperti halnya tadi di piutang, teman-teman. Transfer masuk berarti barangnya masuk dari Satker lain. Transfer keluar berarti barangnya kita kasihkan ke Satker lain. Maka jawabannya yang mana? Satker ABC itu kan melakukan pengiriman. Berarti dia yang melakukan transfer keluar. Transfer masuknya adalah si Satker DFF. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, yang nomor 22. Pernyataan berikutnya di depan terkait dengan proses penutupan buku transaksi BMN. Oke, nomor 22. Yang A, tutup buku transaksi BMN dilakukan secara saat periode transaksi BMN dinyatakan berakhir. Yang kedua, tutup buku transaksi BMN dilakukan sebelum modul akutansi dan pelaporan melalui tutup buku. Ya, karena ketika modul GLP itu tutup buku, maka secara otomatis semuanya tertutup. Saat modul akutansi, oh ini, sudah dijelasin bahwa secara otomatis tertutup. Yang C. Berarti sudah benar. Yang D, pencatatan transaksi yang lupa tercatat dapat dilakukan setelah tutup buku. Enggak, enggak setelah tutup buku, tapi ke periode selanjutnya. Misal, 12. Maka nanti di periode 13 dan periode 14. Seperti itu, teman-teman. Nomor 23, konfirmasi penerimaan negara di MPN Gen 2, yaitu proses validasi terkait pembukuan penerimaan negara, yaitu subter mengajukan proses selanjutnya KPPN menerima nota konfirmasi atas tulisan konfirmasi. Nah, di sini, adapun saluran konfirmasi penerimaan dapat dilakukan melalui, di sini sudah jelas teman-teman, ada di PPT, teman-teman ya, bahwa saluran konfirmasinya adalah SPAN, dan OMSPAN. Maka jawaban yang salah itu adalah yang A, karena enggak ada konfirmasi kepada bank dan penerimaan. Karena ini bukan konfirmasi, namanya adalah pembayaran, karena di sini dia melalui bank atau pos persepsi. Oke, nomor 24, Sofura sebagai operator aplikasi sakti modul JLP ditugaskan oleh PPK untuk mengecek realisasi dan sisa pagu anggaran. Berikut ini, yang harus dicek oleh Sofura, karena akan mempengaruhi laporan dari fund available, kecuali yang mempengaruhi apa, tapi yang ini yang enggak mempengaruhi. Oke, yang pertama adalah perekaman kontrak, mempengaruhi, karena dia akan disisihkan fund available-nya atau ketersediaan uangnya. Oke, C, rekaman BST non-kontraktual, juga mempengaruhi. Kemudian, surat perintah bayar yang sudah divalidasi PPK, ya sudah. Karena dia akan mempengaruhi fund available-nya atau ketersediaan uang. Yang C, perekaman SPMLS kontraktual. Nah, kalau diperkaman, dia enggak terlalu. Tapi ketika dia sudah divalidasi untuk SPBY, maka dia aktif. Maka jawabannya itu adalah yang B. Yang terakhir, teman-teman. Berikut ini, tidak termasuk aplikasi dalam fungsi settlement pengelolaan utang negara. Oke, settlement pengelolaan utang negara. Oke, ini ya, berarti ini ya, settlement ya. Bahwa ada BISSS, BIRTGS, Simponi, Span. Maka jawabannya yang mana? Ada BIRTGS, Simponi, Span, maka jawabannya adalah yang D, yaitu Delingro. Mungkin itu pembahasan dari aku terkait dari pembahasan UAS, soal UAS, nomor 1 sampai 25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.